Umat muslim terbanyak di dunia gak ngerti dalam pengobatan-pengobatan cara-cara yang disunakan oleh Rasulullah Dan resepnya ternyata simpel banget, simpel banget, yaitu akan tiga hal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udzubillah min syurri anfusina wa min syaiti amalina Mayyahdillahu falmudilal falahadiyalah Ashhadu ala ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna mun'abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Alhamdulillah ya Rabbil Alamin Mari kita panjatkan segala puji syukur kita pada syiang hari ini kehadirat Allah SWT Sehingga kita masih bisa menjaga kewajiban kita bersama untuk surat-surat secara berjamaah Tak lupa salawat dan salam terus Mari kita curahkan kerja bagi Rasulullah Nabi Muhammad SAW Berserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya Dan insya Allah kita dampakan selalu syafat yang jawab milah akhir nanti Amin ya Rabbil Alamin Bapak yang dirahmati Allah SWT Sidang zuhur yang Allah rahmati Insya Allah mungkin kajian kita Yang seharusnya di hari Rabu minggu keempat Tapi saya menggantikan salah satu ustad Akhirnya di switch saya hari ini Dan ustad yang biasanya di hari Rabu minggu ketiga Jadi minggu keempat Insya Allah tidak mengurangi Khidmat kita dalam Belajar ilmu Allah Yaitu tentang Atibun Nabawi Bagaimana Luar biasa Besar manfaatnya Yang kita dapatkan Insya Allah salah satunya Jalan hidup ini Yaitu mengikuti sunnah Adalah jalan hidup terbaik Sampai kita meninggal dunia Amin Ya Rabbil Alamin Bapak yang dirahmati Allah Mungkin kita mengetahui Begitu banyak orang saat ini Mengenang bagaimana kelahiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW Dengan cara-cara yang begitu banyak Tapi kita menglupakan salah satunya Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Yang disunahkan oleh Rasulullah Terutama dalam menjaga kesehatan Yaitu Dengan cara-cara yang disunahkan Pernahkah kita mengetahui Bagaimana pada saat Rasulullah sakit Bagaimana cara mengobati dari penyakit Bagaimana mencegah dari berbagai-bagai hal penyakit Itu yang mutlak harus kita pelajari Dan kita ketahui Dan kita lakukan Hanya sekedar Kita mengetahui Hal-hal yang mungkin Hal yang sepele Tapi kita tinggalkan Ini akan menjadi satu hal yang begitu luar biasa Yang menimbulkan efek dampak Yang tidak baik pada diri kita Pernahkah kita mengetahui Pak Ya Pak Ada yang tahu Salah satunya Bagaimana pada saat Rasulullah sakit Ya Apa yang dilakukan Kira-kira Pak Apa yang dilakukan Rasulullah pada saat sakit Ya Apa yang dilakukan pada saat Rasulullah Menderita sakit Bahkan sebelum Rasulullah meninggal dunia Di usia 63 tahun lebih 3 hari Apa yang Rasulullah lakukan Kira-kira Haruslah kita lakukan juga Bagaimana cara-cara yang tepat Yang terbaik bagi diri kita Dalam mengambil hikmah pada saat kita sakit Maka salah satunya Kita harus mengetahui Bahwa Titik tolak bagaimana Kita menyadari hal ini Sampai saat ini Di era modernisasi Tapi haruslah juga kita melihat Cara-cara yang Rasulullah lakukan Atau disunahkan Ini dia Maka Saya menyebut sebagai Rasulullah Adalah seorang dokter terbaik Kajian ini merupakan Kajian lanjutan Yang akan saya lebih spesifik Dalam mengkupas tutas Dalam pengobatan-pengobatan Yang khusus Pengobatan-pengobatan Yang mungkin saat ini Tidak ada obatnya Tapi ternyata Bisa ada obatnya Kalau kita mempelajari Dengan cara yang tepat Pernahkah kita mengetahui Saat ini Ada yang punya penyakit diabetes Ada Ada Kecik manis Ada Hipertensi Ada yang punya penyakit hipertensi Alhamdulillah Sehat semua ya Pak Penyakit Dua penyakit ini Merupakan penyakit Komorbid utama Yang ditimbulkan Yang ditimbulkan oleh Covid-19 Yang menimbulkan kematian Diabetes militus Hipertensi Kemudian Komorbid lain Daripada gangguan organ Seperti penemoni Ataupun gangguan paru-paru Gangguan jantung Gangguan metabolisme Yang lain Gangguan ginjal Pencernaan Dan lain-lain Arteriosklerotis Apakah ada obatnya saat ini Ternyata Kita sulit Mencari pengobatan Dari penyakit-penyakit tersebut Bahkan Kalau Anda Pergi ke semua dokter Manapun Di dunia ini Apabila Mempunyai penyakit Hipertensi Diabetes militus Maka akan Anda akan Difonis Yaitu Mengkondumsi obat Sampai Seumur hidup Anda Karena Obatnya Tidak ada Ditemukan saat ini Hipertensi Gula darah Minum Penurun Tekanan darah Gula darah Minum obat Penurun gula darah Tapi Sumber pengobatannya Adakah Yang ditemukan Dalam mengobati Penyakit-penyakit tersebut Ternyata Sulit Tidak Ditemukan obatnya Ini dia Menjadi titik tolak Dalam bagaimana Kita mempelajari Dengan Atibun Nabawi Bagaimana Rasulullah Hanya sakit Dalam seumur hidupnya Berapa kali Ada yang tahu Pak Rasulullah sakit Berapa kali Dua kali Rasulullah sakit Hanya dua kali Kalau kita sakit Berapa kali Pak Dalam sebulan Pak Bisa Kita hitung ya Pak Dalam setahun Berapa kali Kita bisa sakit Ya Kena hujan dikit Demam Ya Kecapean dikit Sakit flu Ya Virus Corona Merbang Takut luar biasa Ini dia Karena ini amat luar biasa Akan dimungkinkan Semua orang akan Terkena COVID-19 Jelas Pak Karena Virus Corona ini Ini sudah Sudah menyebar luas Apakah kita tunggu Vaksinnya Atau sampai kapan Bagaimana caranya Bagaimana caranya Kita menghadapi Apabila terkena virus Corona Dengan cara yang tepat Meningkatkan imunitas tubuh kita Dengan cara yang baik Itu obatnya Bukan vaksin Yang kita cari Sebetulnya Sebagai sumber pengobatannya Bukan itu Tapi bagaimana Kita Mengelola tubuh kita Untuk menghadapi Kondisi-kondisi Sampai nanti Terkena Virus tersebut Ini dia Bayangkan Di Wisma Atlet Pak Kurang lebih 2000 orang lebih Itu Sampai saat ini Terdeteksi 7-8 persen Itu orangnya Tidak pernah keluar rumah Hanya diam di kamar Ya Aktifitas hanya di rumah Ya Tapi kena virus juga Corona Itu Terdeteksi saat ini Bayangkan Kalau kita beraktifitas Setiap hari Keluar rumah Seperti ini Pergi pulang ke mesji Kita mencari nafkah Ya Maka Persiapkanlah diri kita Dengan cara yang tepat Yang baik Pada saat kita Terpapar oleh Virus Corona tersebut Jangan sampai Saya Insya Allah Tidak bakal kena Ya Tapi Kuatkan tubuh kita Neningkatkan Imunitas tubuh kita Dengan cara yang tepat Itu hal yang luar biasa Sampai nanti Virus Corona Mungkin bisa Terjadi Menginfeksi tubuh kita Kita sudah Mengetahui Tata lola yang tepat Jelas Kita tahu Bagaimana cara Menkena imunitas tubuh yang baik Dan ini Ternyata disunahkan oleh Rasulullah Bagaimana cara-caranya Baik Sesungguhnya Telah ada pada diri Rasulullah Itu Suri Tauladan Yang baik Bagimu Iaitu Bagi orang-orang Yang mengharapkan Rahmat Allah Dan kedatangan dari Hari kiamat Dan dia banyak menyebut Akan nama Allah Subhanahu wa ta'ala Kerjakan sunnah Harus kita lakukan Saat ini Tidak ada Aduh Saya bilang Masa-masa seperti ini Kok pakai sunnah Orang banyak bilang begitu Ngapain Makan contohnya Sunnahnya bagaimana Minum contohnya Sunnahnya bagaimana Tidur Caranya bagaimana Tapi kita melupakan Halal yang kecil Seperti itu Dalam keseharian kita Sekarang bukan Jamannya Sekarang Jamannya Era modernisasi Semua pakai alat Semua pakai Sesuatu Yang bisa mempermudah kita Tapi Pernahkah kita ketahui Begitu banyak Manfaat Yang kita dapatkan Dari halal Yang mungkin Kita Kerjakan dengan Cara-cara yang disunahkan Auzubillahimine syaitanirrozim Dan tiadalah Kami mengutus Kamu Melainkan Untuk menjadi rahmat Bagi semesta alam Rasulullah Rahmat Bagi semesta alam Ada yang tahu pak Cara makan Rasulullah Cara makan Rasulullah Pakai apa Tangan kanan Dengan Tiga jarinya Lakukan Setelah makan Bagaimana Yang dilakukan Rasulullah Mengecapkan Tangan jari Jemarinya Luar biasa Sehat Makannya bagaimana Caranya pak Ada yang tahu Duduknya bagaimana Caranya Sedikit diangkat Kaki kanannya Kalau orang bilang Sekarang makan Orang yang gak sopan Orang makan Di warteg Gitu ya Padahal itu Cara-cara yang disunahkan Kok bisa Cara itu Adalah menyehatkan Tubuh kita Bayangkan Pernahkah kita pikirkan Pada saat kita sedikit Mengangkat Kaki kanan kita Ini adalah Mengganjal Lambung kita Sehingga Makanan yang masuk Pada saat diganjal Tidak langsung masuk Seluruhnya Dengan 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 derasnya Dan kemudian Kalau makan Gak sampai kenyang Karena lambung kita Diganjal dengan Kaki kanan Mengapa Menggunakan Tiga jari Pernahkah kita Pelajari Gak pakai Lima jari Cara makannya Tangan kanan Karena kalau kita Pakai tangan Kelima jari kita Apa yang terjadi Semua makanan Masuk Ya Gak muat Di mulut kita Kalau tiga jari Simple Makanan yang kita Ambil pas Dari mulut kita Ini dia Sunnah Mengapa Rasulullah Tidurnya Miring kemana Ke kanan Kok sehat Tidur Miring ke kanan Ya Ternyata Jantung Di sebelah Kiri kita Ya Pada saat Kita miring ke kanan Jantung berada Di atas Kalau kita miring Ke kiri Apa yang terjadi Disini ada Hati Disini ada Paru-paru Di atas kita Akan terdesak Ternyata Tidur yang sehat Adalah tidur Miring ke kanan Sunnah Jarang kita lakukan Gak tahu Ya Ini dia Bagaimana cara Bagaimana Rasulullah Tidur Waktunya Kapan Pernahkah kita Ketahui Rasulullah Tidak pernah tidur Di pertengahan Malam Ataupun malam Padahal saat Salat isa Rasulullah Siap-siap tidur Kemudian hidupkan Dua per tiga malam Itu Kadangkala Di waktu isa Ya Jam sembilan Jam sepuluh Kita masih beraktifitas Ini dia Di dua per tiga malam Sampai waktu subuh Kadangkala kita telat Untuk bangun Ini dia Yang terjadi Apa yang Rasulullah Lakukan pada saat Bangun tidur Sarapan apa yang Rasulullah Lakukan Contohnya Pernahkah kita Mengetahui Konsumsi Tidak Makanan tersebut Kira-kira Apa Pak Yang Rasulullah Konsumsi Setiap pagi Apa kira-kira Apakah Secangkir Kopi Ya Ataupun Yang lain Minuman-minuman Yang dikhususkan Ternyata Kurma Berapa butir Tujuh butir Kurma Maka Rasulullah Menyebutkan Di rumah Di barang Siapa Di suatu rumah Tidak ada kurma Tidak ada Layaknya Tidak ada makanan Di rumah tersebut Konsumsi kurma Tidak tadi pagi Pak kita Siapin kurma Tidak di rumah kita Sunnah Yang simple Banyak kita temui Di depan Tapi tidak pernah Kita beli Tidak pernah Kita konsumsi Ini dia Sekarang Orang banyak Melihat Bagaimana sih Menjaga kesehatan Multivitamin Apa sih Dia cari Multivitamin Yang kompleks Vitamin C 1000 mg 500 mg Multivitamin Utop Multivitamin Dari luar negeri Yang dia beli Dengan ratusan ribu Rupiah Ternyata Hal-hal itu Sebetulnya Ada yang disunahkan Oleh Rasulullah Kurma Habatus Saudah Tapi jarang Kita lakukan Ini dia Hadis Dua Tirmizi Disebutkan Wahai Anakku Jika kamu Mampu pada Pagi hari Dan sore hari Tanpa ada Kecurangan dalam Hatimu Kepada Seorang pun Maka lakukanlah Kemudian Beliau Bersab 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 Bada Kepadaku Wahai Anakku Itu termasuk Dari sunnahku Barang siapa Menghidupkan Sunnahku Berarti Dia Mencintaiku Dan Siapa Mencintaiku Maka Dia akan Bersama Di surga Nanti Banyak Orang Mengadakan Maulut Nabi Di mana Di setiap Masjid Di setiap Rumah Tapi Sunnahnya Mereka Lupakan Ini dia Bagaimana Mereka Bisa Mendapatkannya Nur Caya Rasulullah Pada Saat Tidak Dia Manfaatkan Dia Tidak Menggunakan Sunnah-sunnah Yang dilakukan Rasulullah Lakukan Ini dia Maka Saya Sebutkan Rasulullah Sebagai dokter Terbaik Karena Rasulullah Sakit Hanya Dua Kali Ya Rasulullah Sebagai Uswatun Hasana Dari Semua Aspek Kehidupan Manusia Termasuk Kesehatan Yang Dimanfaatkan Pada Saat Ini Orang Cari Dokter Yang Hebat Punya Titel Yang Banyak Yang Bekerja Di rumah Sakit Besar Karena Saya Mudah Berobat Pake Asuransi Obat Semahal Apapun Bisa Saya Beli Tapi Mereka Melupakan Titik Penting Tolak Terbaik Dalam Menjaga Kesehatan Mengobati Penyakit Ini Dia Rasulullah Adalah Manusia Tidak Pernah Minum Obat Obatan Sintetik Walaupun Di Zaman Beliau Ada Obat Obat Sintetik Apa Tablet Kimiawi Karena Pada Saat Itu Rasulullah Juga Pernah Ditemui Seorang Dokter Yang Datang Dari Mesir Yang Dikirim Oleh Raja Mesir Kemudian Ditanya Si Tobib Ini Pada Saat Dia Sudah Menjadi Seorang Dokter Di Madinah Kemudian Dia Pulang Ke Mesir Ditanya oleh Raja Mesir Wahai Tobib Kenapa Pulang Ternyata Di Madinah Selama Dua Tahun Beliau Bekerja Tidak Ada Satupun Orang Yang Sakit Luar Biasa Dia Sudah Punya Materi Pengobatan Yang Terbaik Menurut Mereka Punya Obat Obatan Yang Dibuat Dengan Cara Sintetik Yang Sudah Diformulasikan Tapi Tidak Dimanfaatkan Gak Ada Orang Yang Sakit Ya Dan Hadisnya Disebutkan Apa Resepnya Ternyata Resepnya Adalah Pada Saat Rasulullah Makan Dalam Kondisi Perut Yang Lapar Dan Berhenti Sebelum Kenyang Itu Resepnya Simple Simple Rasulullah Tidak Pernah Berobat Beliau Hanya Menjalani Bekam Atau Al-Hijam Lakukan Bekam Tidak Ya Kadangkala Takut Ya Ngeri Keluar Darah Tapi Ini Sunnah Dan Akhirnya Sunnah Ini Apa Diklaim Oleh Orang Orang Yang 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 Mengetahui Ideal pengobatan Tradisional Mereka Contohnya Tiongkok Ke Cina Bekam Ini Mereka Klaim Sebagai Pengobatan Mereka Sedangkan Rasulullah Melakukannya Jauh Lebih Dari Itu 1400 Tahun Yang Lalu Bekam Kita Muslim Terbanyak Di dunia Tidak Ngerti Tentang Bekam Contohnya Ini Luar Biasa Bekam Tidak Setiap Bulan Sekali Tidak Bekam Itu Apa Banyak Orang Nanya Gitu Loh Ya Bekam Itu Tidak Sakit Karena Pola 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 Hidup Seperti Rasulullah Harus Kita Lakukan Bagaimana Hidupnya Rasulullah Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Kembali Caranya Bagaimana Ibadahnya Bagaimana Rasulullah Tidur Waktunya Kapan Bangun Kapan Aktifitasnya Apa Lakukan Karena Rasulullah Adalah Manusia Biasa Seperti Kita Ini Dia Yang Kedua Mengatur Pola Makan Pola Makan Seperti Apa Yang Rasulullah Konsumsi Makanannya Bagaimana Caranya Pada Saat Apa Rasulullah Makan Pelajari Dengan Cara Yang Tepat Dan Yang Ketiga Yaitu Sikap Dan Perilaku Jaga Sikap Kita Dan Perilaku Kita Seperti Rasulullah Sampai Kita Bersih Bersih Hati Seperti Rasulullah Hal Bun Salim Hindari Penyakit Hati Pelit Sombong Takabur Pemarah Jaga Sikap Kita Bagaimana Sikap Sebagai Seorang Muslim Yang Baik Contohkan Kepada Seluruh Manusia Yang Lain Ini Dia Dan Hal Hal Yang Paling Simple Harus Kita Lakukan Kira Yang Paling Simple Yang Seluruh Lakukan Dalam Menjaga Kesehatan Saya Pernah Bahas Disini Ada Yang Tahu Simple Banget Contohnya Senyum Ada Yang Tahu Senyum Ada Yang Tahu Minim Manfaat Senyum Hadis Dari Tirmizi Dan Ibnu Hiban Disebutkan Abu Zer Berkata Senyum Di hadapan Saudaramu Sesama Muslim Adalah Bernilai Sedekah Bagimu Senyum Aja Sedekah Ya Kadangkala Kita Ketemu Tetangga Ya Apalagi Mungkin Ini Jualannya Sama Lagi Gak Senyum Kita Ya Marahan Ini Bahaya Sekali Dari Jerewin Abdillah Berkata Sejak Aku Masuk Islam Rasulullah Tidak Pernah Menolak Aku Duduk Bersama Beliau Dan Tidaklah Beliau Melihatku Kecuali Beliau Tersenyum Kepadaku Dari Abdullah Bin Haris Ternyata Aku Tidak Pernah Melihat Seorang Yang Paling Banyak Senyum 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 Setiap Senyum Tidak Ada Namanya Merengut Tidak Karena Rasulullah Itu Ternyata Dalam Kesehariannya Itu Penuh Dengan Konflik Ternyata Apalagi Di usia 40 tahun Keatas Dimusuhi Dimarahi Dicela Hidupnya Seperti itu Kalau kita Kira-kira Bagaimana Hidup Dengan Penuh Celaan Penuh Dengan Kebencian Ditolak Disana Sini Dianggap Orang Gila Apa Yang Terjadi Pada Diri Kita Yang Ada Kita Stres Takut Marah Emosi Rasulullah Banyak Senyumnya Ini Luar Biasa Jadi Binsamurah Berkata Menceritakan Tentang Kebiasaan Rasulullah Beliau Biasanya Tidak Berdiri Di tempat Solat Dimana Beliau Solat Pada Saat Subuh Kemudian Apabila Matanya Telah Terbit Beliau Berdiri Sementara Para Sabah Berbincangkan Masa Jabah Lalu Mereka Tahu Sedangkan Beliau Abuzar Kembali Senyum Adalah Sedekah Rasulullah Jangan Engkau Menganggap Remeh Suatu Perupatan Baik Meskipun Perupatan Itu Hanya Dengan Senyum Dan Ceria Di Kepada Saudaramu Senyum Satu Menit Seperti Kita Berolahraga Empat Lima Menit Ini Sudah Diteliti Banyak Orang Bilang Mana Penelitian Dari Sunnah Sunnah Tersebut Tolong Jelaskan Ya Ternyata Penelitian Menit Kita Senyum 40 Menit Kita Berolahraga Penyakit Apa yang Dapat Disembuhkan Banyak Ini Dia Melancarkan Olah dan Darah Menguasih Penyakit Jantung Meningkatkan Imunitas Menghasilkan Hormon Endorfin Senyawa Penanang Alami Pemijat Paru-paru Mengontrasi Lampuan Kulitik Sarab Meningkatkan Kadar Oksigen Menurunkan Tekanan Darah Meningkatkan Konstipasi Banyak Sekali Fungsinya Senyum Baru senyum Tidur Contohnya Bagaimana Tidur Seperti Rasulullah Disitu Disebutkan Dari Al-Bara Bin Al-Azib Rasulullah Bersabda Jika Engkau Hendak Menuju Pembaringan Maka Berwudulah Wudulah Itu Disunahkan Sebelum Kita Tidur Kemudian Seperti Engkau Berwudul Seperti Waktu Sholat Kemudian Berbalian Dirusukmu Sebelah Kanan Lalu Ucapkan Doa Seperti Ayahku Berkata Ketika Aku Berbaring Menelungkup Menelungkup Tidur Menelungkup Ternyata Itu Tidur Yang Paling Dibenci Oleh Rasulullah Pernah Kita Lakukan Tidur Menelungkup Orang Abis Kerokin Menelungkup Orang Abis Menelungkup Itu Tidur Yang Paling Jelek Dan Rasulullah Membangunkan Orang Tidur Seperti Ini Pakai Kakinya Luar Biasa Ini Dari Sesungguhnya Cara Tidur Seperti Ini Dibenci Allah Ia Berkata Aku Ternyata Orang Itu Rasulullah Bagaimana Tidurnya Rasulullah Tidur Di Awal Malam Bangun Dua Tiga Malam Tidur Dalam Kedeng Tidur Berwudu Sebelum Tidur Bagaimana Manfaat Puasa Ini Luar Biasa Puasa Dengan Cara Puasa Menyembuhkan Penyakit Hipertensi Diabetes Kolesterol Asam Urat Sembuh Dengan Cara Puasa Sunah Dapat Manfaat Amal Ibadahnya Menyembuhkan Penyakit Risetnya Banyak Orang Yang Tidak Punya Keturunan Banyak Berpuasa Ini risetnya Ternyata Ada Kulit Semakin Cerah Umur Semakin Panjang Ini Faldimernik Orang Berkebangsaan Rusia Seorang Profesor Dia Meneliti Bagaimana Mencari Satu Obat Untuk Orang Bisa Awet Muda Kemudian Dengan Cara Apa Dilakukan Tikus Putih Yang Umurnya Hanya Dua Setengah Tahun Kemudian Dipuasakan Ternyata Bisa Empat Tahun Umurnya Lebih Panjang Ternyata Ternyata Puasa Adalah Satu Obat Penting Untuk Orang Bisa Awet Muda Ini Penelitiannya Kemudian Di Osaka Jepang Orang Yang Berpuasa Ternyata Immunitas Ternyata Meningkat Dengan Sel Darah Putih Luar Biasa Dokter Alan Kot Seorang Dokter Berkebangsaan Amerika Ternyata Orang Yang Sering Puasa Cerdas Otaknya Mengapa Dari Anak Anak Sedini Mungkin Kita Suruh Berpuasa Imam Safi Itu Sangat Cerdas Sekali Karena Resetnya Sering Berpuasa Kemudian Di Kembakan Lagi Dengan Pengobatan Cancer Ternyata Dengan Cara Puasa Efektif Sekali Mengobati Penyakit Cancer Bayangkan Kita Lihat Kalau Orang Banyak Makan Yang Timbul Adalah Panas Tubuh Panas Tubuh Yang Dihasilkan Oleh Tubuh Manusia Menimbulkan Kerusakan Pada Motor Neuron Maka Orang Yang Banyak Makan Akan Menimbulkan Apa yang Tau Tau Pak Cepat Mati Itu Dia Maka Resetnya Dengan Cara Berpuasa Mengurangi Porsi Makan Itu Menemukan Suatu Hal Yang Baik Bagi Tubuh Kita Banyak 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 Orang Berpikir Kalau Saya Tidak Makan Saya Bisa Tidak Kerja Saya Lagi Puasa Tolong Jangan Tambahin Porsi Kerja Saya Padahal Itu Luar Biasa Pada Saat Orang Dalam Kondisi Berpuasa Ternyata Meningkatkan Yang disebut Dengan Proses Glikoneogenesis Pada Tubuh Mereka Menghasilkan Energi Selayak Yang kita Mengkondisi Tiga Piring Nasi Luar Biasa Sanggup Pak Makan Tiga Piring Nasi Ternyata Energi Yang dikeluarkan Bagi orang Yang berpuasa Seperti itu Makan Dan Minum Contohnya Kami Kaum Yang tidak Makan Sehingga Merasa Lapa Dan Bila Makan Sampai Kenyang Tempat Yang paling Jelek Yang diisi Oleh Manusia Adalah Perutnya Hindarilah Perut Yang Kenyang Karena Dapat Merusak Agama Kemudian Menimbulkan Penyakit Membuat Hancurkan Kamu Dengan Zikir Dan Sholat Udah Makan Sekedarnya Udah Bawa Zikir Bawa Ibadah Ini yang Paling Penting Contohnya Wudhu Contohnya Sempurnakan Wudhu Ratakan Air Di antara Jari Bersungguh Kecuali Kamu Berpuasa Menyehatkan Tubuh Sekarang Begitu Banyak Orang Pakai Obat Semprot Spray Untuk Menghilangkan Virus Corona Ternyata Dengan Berwudhu Beristensi Membersihkan Seluruh Rongga Pernafasan Tubuh Kita Ini dia Sunnah Fitrah Contohnya Lima Sunnah Fitrah Berkitan Mencukur Bulu Kemaluan Mencabut Bulu Ketiak Memotong Kuku Memendekkan Kumis Ini Sunnah Fitrah Kita Lakukan Tidak Ternyata Orang Sehat Yang melakukan Lima Sunnah Fitrah Ini Bagaimana Kalau kita Kumis Sudah Panjang Makan Kemana Mana Enggak Karuan Kuku Kita Panjang Kita Makan Semua Bakteri Masuk Kesana Bagaimana Seorang Wanita Punya Faginitis Punya Penyakit Kelamin Dan Gara Gara Bulu Kemaluan Tidak Dicukur Ini dia Bagaimana Berhitan Mencegah Penyakit Cancer Pada Penis Ternyata Hitan Obatnya Luar Biasa Maka Terakhir Dalam topik Pada siang hari ini Saya tutup Dengan Hadis Lewat Imam Muslim Rasulullah Bersabda Islam Bermula Dalam Keadaan Asing Atau Gorim Dan Akan Kembali Diagap Asing Sebagaimana Bermula Maka Beruntung Orang Orang Asing Itu Atau Guroba Siapakah Guroba Rasulullah Menyebutkan Yaitu Orang Orang Yang Melakukan Perbaikan Ketika Orang Orang Yang Rusak Orang Orang Yang Menghidupkan Sunnahku Dan Mengajarkannya Kepada Manusia Manusia Soleh Yang Sedikit Diantara Manusia Yang Banyak Orang Yang Menentang Mereka Lebih Banyak Dibandingkan Yang Mentati Mereka Baik Insyaallah Bermanfaat